Berdasarkan transaksi dan ahli dan juga hasil analisa tersebut, Bawas itu menyimpulkan, 1. Video yang diunggah oleh akun Instagram, eka-40 feel official memiliki kemuatan kampanye pemilihan. 2. Pengunggahan pada masa tentang januari kampanye pemilihan melalui media sosial, yaitu 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, sehingga berikan waktu tidak melanggar ketentuan peraturan pendapatan. Secara hukum, tidak secara hukum Presiden dapat iklan pasal 70 dan 2, Undang-Undang Perdana Junto, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52 Garis Miring BUU 22 Garis Miring 2024 dan PP32 tahun 2018, namun ketentuan mengenai cuti kampanye menjadi syarat untuk ikuti setelah dalam kampanye tidak berlaku pada pembuatan, karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari Tibur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak di dana pemilihan. Demikian, teman-teman semua, berkata-kata di hadir oleh seluruh ketua dan anggota bawah seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.